Sorotan lain datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang telah membentuk tim ad-hoc penyelidikan pelenggaraan HAM berat untuk kasus pembunuhan aktivis Munir Syed Talib. Komnas HAM juga akan mengirimkan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan kepada Kejaksaan Agung. Terima kasih telah menonton! 16 tahun untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup seperti pembunuhan berencana. Ini akan mulai bekerja untuk melakukan penyelidikan pro-justicia berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000. Untuk kemudian nanti setelah selesai hasilnya, itu akan disampaikan ke dalam sidang paripurna berikutnya. Kita belum tahu kapan selesainya, dalam sidang paripurna itulah nanti baru kemudian ada penetapan tentang status hukum dari kasus atau peristiwa meninggalnya atau dibunuhnya Saudara Munir Syed Talib. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!